Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube tukang gambar Di video kali ini kita akan belajar menggambar piston, pin piston, connecting root, dan crankshaft Nanti kita akan assembly dan kita akan buat animasi sederhananya Kurang lebih part-partnya seperti ini Yang pertama kita gambar pin piston, ini part paling sederhana Kemudian kita gambar pistonnya seperti ini Kemudian selanjutnya kita gambar connecting root Kemudian kita gambar root cup seperti ini, ini sambungannya connecting root Kemudian yang terakhir kita gambar crankshaft seperti ini Nanti setelah kita assembly hasilnya seperti ini Nah seperti ini Kemudian setelah kita assembly, seperti biasa kita buat animasi sederhananya Hasilnya seperti ini Nah seperti ini Tapi sebelum masuk ke materi saya ingin menyampaikan bahwa selain membuat tutorial di youtube Saya juga menulis tutorial di blog tukanggambar3d.com Jika kalian ingin belajar dengan panduan teks, kalian bisa baca-baca tutorial disini Kalian juga bisa berlangganan artikel via email gratis Oke langsung saja kita masuk ke materi Pertama kita buka dokumen baru Kita klik new, kemudian kita pilih part Kita akan gambar part yang paling sederhana terlebih dahulu Yaitu pin piston Kita akan gambar pin piston dari pandangan depan Jadi kita klik front line, kemudian pilih sketch Kita buat circle Seperti ini Kita buat 2 buah circle Kemudian kita beri dimensi menggunakan smart dimension Diameter lingkaran kecil 10mm Diameter lingkaran besar 18mm Kemudian kita klik fitur extrude boss Kita extrude 50mm Jadi disini depth Kita isi 50, enter Kemudian kita klik ok Nah hasilnya seperti ini Kemudian kita buat chamfer Disini fillet kita expand Kita pilih yang chamfer Chamfer type-nya kita pilih yang angle distance Kemudian disini distance-nya kita isi 0,5 Angle-nya kita biarkan saja 45 derajat Kemudian item stood chamfer-nya Kita klik face lubang Dan face luar dari pin piston Kemudian kita klik ok Nah hasilnya seperti ini Ini pin piston sudah selesai Kita save Kita klik save Kita beri nama pin piston Enter Sekarang kita gambar part yang kedua Kita klik new Kemudian kita pilih part Sekarang kita gambar piston Dari pandangan depan Jadi kita klik front plane Kemudian pilih sketch Kita buat sketch piston Menggunakan perintah line Kurang lebih seperti ini Nah seperti ini Kemudian kita beri dimensi Menggunakan smart dimension Panjang garis ini 35mm Garis ini 45mm Kemudian panjang garis ini 7mm Garis ini 10mm Garis ini 20mm Kemudian panjang garis ini 3mm Jarak garis ini terhadap garis ini 10mm Nah seperti ini Kemudian kita buat fillet Kita klik perintah fillet Radiusnya disini 5mm Ketik 5 enter Entities to filletnya Kita klik titik disini Disini dan disini Kemudian kita klik ok Nah hasilnya seperti ini Sekarang saya zoom Kemudian kita buat rectangle Menggunakan metode corner rectangle Kita buat 3 buah rectangle Kurang lebih seperti ini Nempel dengan garis Vertical di sebelah kanannya Kemudian kita beri dimensi Menggunakan smart dimension Jarak garis atas terhadap rectangle pertama 4mm Kemudian jarak rectangle pertama dengan rectangle kedua 2mm Jarak rectangle kedua terhadap rectangle ketiga juga 2mm Kemudian Tinggi rectangle nya disini 1,5mm Yang kedua juga 1,5mm Kemudian yang ketiga 4mm Nah seperti ini Kemudian panjang rectangle nya 3mm Semuanya sama 3mm Nah seperti ini Kemudian kita aktifkan perintah Trim Entities Kita potong sisi kanan rectangle Seperti ini Oke Kemudian kita buat chamfer Kita aktifkan perintah sketch chamfer Chamfer distance nya disini kita isi 0,5 Kita buat chamfer di titik ini Nah hasilnya seperti ini Oke Sekarang kita revolve Kita klik fitur Aktifkan perintah revolve boss Disini axis of revolution nya Kita klik garis yang panjangnya 7mm ini Kemudian kita klik ok Nah hasilnya seperti ini Sekarang kita klik face bawah dari piston Kita pilih normal to Kita klik lagi Kita pilih sketch Nah disini kan ada banyak lingkaran Kita klik lingkaran kedua dari luar Nah ini Kita klik Kemudian kita convert entities Setelah itu kita buat garis Menggunakan perintah line Kita buat mulai dari garis circle yang tadi kita convert Kita buat garis lurus ke bawah Ke kanan Ke bawah lagi Ke kiri Kemudian lurus ke bawah Sampai ke garis lingkaran lagi Kemudian kita trim entities Kita potong garis lingkaran sebelah kanan Nah jadi sisanya hanya Sketch tertutup seperti ini Kemudian kita Beri dimensi menggunakan smart dimension Jarak garis ini terhadap titik center disini 9 mili Kemudian jarak garis ini terhadap titik center disini 25 mili Kemudian panjang garis ini 24 mili Nah seperti ini Kemudian kita buat fillet Radiusnya 3 mili Disini kita ketik 3 Entities to filletnya kita klik titik disini dan disini Kemudian kita klik ok Nah supaya posisinya pas Kita klik midpoint disini Tahan tombol control Kita klik titik center disini Kita beri relasi make horizontal Kemudian kita klik garis vertikal ini Tahan tombol control Kita klik garis vertikal disini Kita beri relasi make collinear Nah hasilnya seperti ini Kemudian kita buat garis bantu Menggunakan center line Kita mulai dari titik center disini Lurus ke atas Kemudian kita Klik perintah mirror entities Entities to mirrornya Kita klik sketch tertutup ini Kemudian mirror aboutnya Kita klik garis bantu ini Kemudian kita klik ok Nah hasilnya seperti ini Sekarang kita extrude Kita klik fitur extrude boss Disini arah extrudenya kita balik Jadi kita klik reverse direction disini Jadi arah extrudenya ke dalam piston Kemudian disini blind kita ubah menjadi Up to next Previewnya seperti ini Kemudian kita klik ok Nah hasilnya seperti ini Kemudian kita klik face bawahnya lagi Kita pilih normal to Kita klik lagi Kita pilih sketch Sekarang Tepi luarnya Lingkaran tepi luar Kita klik Kita convert entities Kemudian kita buat garis Mulai dari lingkaran yang kita convert Sampai ke Lingkaran lagi Dari atas ke bawah ya Kemudian kita buat satu lagi Di sebelah kanan Seperti ini Kemudian kita trim entities Kita potong Lingkaran yang bagian tengah Jadi sisanya hanya Sketch tertutup di sebelah kiri dan kanan Kemudian kita beri dimensi Menggunakan smart dimension Jarak garis ini Terhadap garis yang kita buat tadi 3 mili Disini juga 3 mili Kalau seperti itu berarti garis ini tidak lurus Kita pastikan garis ini lurus vertikal Kita klik Kemudian kita beri relasi Make vertical Nah sekarang bisa kita beri dimensi terhadap garis ini 3 mili Begitu Kemudian kita klik fitur Extrude cut Kita extrude 26 mili Nah seperti ini Kemudian kita klik ok Kemudian kita klik face ini Kita pilih normal to Kita klik lagi Kita pilih sketch Sekarang kita buat center line Mulai dari midpoint disini Sampai ke midpoint di atas Seperti ini Kemudian sekarang kita buat circle Kita mulai dari midpoint disini Kita buat 2 buah circle Nah circle yang kedua Titik keduanya kita klik di midpoint disini Atau endpoint dari garis bantu Kemudian kita beri dimensi menggunakan smart dimension Diameter lingkaran yang kecil 18 mili Untuk yang diameter besar tidak usah Karena sudah kita tempelkan dengan midpoint disini Sekarang kita buat garis menggunakan perintah line Kita mulai dari endpoint disini Atau midpoint Garis yang bawah Kita buat garis lurus ke kiri Kurang lebih seperti ini Kemudian ke kanan atas Kemudian lurus ke kanan Sampai menyentuh lingkaran yang besar Kemudian kita trim entities Kita potong lingkaran besar seperti ini Jadi menyisakan sketch tertutup di sebelah sini Kemudian kita beri dimensi menggunakan smart dimension Panjang garis ini 25 mili Panjang garis ini 12 mili Jarak garis ini terhadap garis yang bawah 5 mili Kemudian kita buat fillet Radiusnya 10 mili Kita buat fillet disini dan disini Kalau tidak bisa disini filletnya kita ganti 5 mili saja Ketik 5 enter Kita buat disini Nah jadi kita buat 2 fillet Kemudian kita klik ok Setelah itu kita klik perintah mirror entities Entities to mirrornya kita klik sketch tertutup disini Kemudian mirror aboutnya Kita klik garis bantu ini Kemudian kita klik ok Nah disini garisnya berubah menjadi biru lagi Artinya ini masih under defined Masih bisa kita geser Nah supaya ini menjadi full defined Kita beri dimensi menggunakan smart dimension Garis yang bawah ini kita beri dimensi 50 mili Jadi kita definisikan lagi Kemudian Art ini Atau sisa circle kita beri dimensi Disini R13 tidak usah kita ganti Biarkan saja Kemudian Endpoint dari garis bantu ini Kita geser Kita kembalikan ke midpoint disini Nah seperti ini Sekarang garisnya semuanya sudah hitam Artinya sudah full defined Kemudian kita klik fitur Extrude cut Nah karena disini ada banyak Kontur ya Disini kita perlu select contour Nah disini di kotak Isian selected contour Kita klik semua contour yang ada di Sketch ini Seperti ini Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 contour Seperti ini Kemudian disini blind kita ubah Menjadi drag all Kemudian kita klik ok Nah sampai disini hasilnya seperti ini Ini piston sudah jadi Sekarang kita buat Groove untuk snap ring disini Kita klik face ini Kita pilih normal to Kita klik lagi Kita pilih sketch Sekarang kita buat circle Disini Kita beri dimensi Menggunakan smart dimension Diameternya 20 Kemudian kita klik fitur Extrude cut Supaya hasil Extrude cut nya menjadi Groove Di dalam lubang ini Caranya disini From kita ubah menjadi Offset Disini kita offset 1 mili Kita ketik 1 Enter Arah offset nya kita balik Jadi kita klik Reverse direction disini Jadi offset nya ke dalam Kemudian disini Blind Kita biarkan saja Kemudian depth nya kita isi 2 mili Ketik 2 Enter Kemudian kita klik ok Nah hasilnya seperti ini Jadi kita buat Groove untuk snap ring Sekarang kita buat juga di Lubang yang ini Tetapi supaya mudah Kita cukup Mirror saja Kita klik perintah mirror Disini mirror face Atau plane nya Kita pilih Right plane Kemudian fitur To mirror nya Kita klik Extrude cut yang terakhir Kemudian kita klik ok Nah hasilnya disini ada Groove Disini juga ada Groove seperti ini Oke Sekarang kita save Kita beri nama Piston Kemudian kita buat Part yang ketiga Kita klik new Kemudian kita pilih part Kita akan gambar Connecting route Dari pandangan depan Jadi kita klik front plane Pilih sketch Kita buat garis bantu Menggunakan center line Seperti ini Pastikan lurus Horizontal Kemudian kita Buat circle Di ujung garis ini Kemudian kita Beri dimensi Menggunakan smart dimension Panjang garis ini 130mm Diameter circle yang kiri 35mm Yang kanan 18mm Nah seperti ini Nah seperti ini Kemudian kita klik Perintah offset Entities Kita offset 4mm Circle ini kita Offset keluar Kita klik offset Entities lagi Circle ini juga Kita offset keluar Kemudian kita Kita buat garis Menggunakan perintah line Kita mulai dari Kuadran atas Lingkaran yang Diameter 35mm Kita buat garis lurus Ke atas Kemudian ke kanan Kemudian kita Beri dimensi Menggunakan smart dimension Panjang garis ini 11mm Panjang garis ini 15mm Kemudian kita Buat garis Menggunakan perintah line Kita klik Sembarang saja Titik awalnya Di sini Kemudian titik akhirnya Kita klik di lingkaran Yang luar Nah seperti ini Kemudian kita Beri dimensi Menggunakan smart dimension End point garis Yang tadi kita Buat Terhadap Garis bantu ini Jaraknya 8mm Kemudian End point di sini Terhadap garis Bantu Jaraknya 11mm Kemudian End point ini Terhadap titik center Di sini Jaraknya 30mm Nah seperti ini Kemudian kita Buat circle Menggunakan metode Perimeter circle Kita klik Titik awalnya Di sini Titik keduanya Di end point di sini Kemudian titik ketiganya Kita klik di garis ini Nah seperti ini Kemudian kita Trim entities Kita potong Sisa lingkaran Seperti ini Kemudian kita Buat fillet Radiusnya Di sini 3 Kita ketik 3 Enter Entities to filletnya Kita klik titik Di sini Kemudian kita klik OK Hasilnya Seperti ini Kemudian kita Trim entities Kita potong Garis yang tidak Kita gunakan Seperti ini Oke Sekarang kita Block Object Seperti ini Jadi lingkaran yang kanan Ini tidak kita Block Kemudian kita klik Perintah mirror entities Mirror about Di sini kita klik Garis bantu ini Kemudian kita klik OK Nah hasilnya Seperti ini Ini sketch Dari connecting route Sekarang kita klik Fitur Extrude boss Nah karena Di sini ada Banyak contour ya Jadi di sini Kita perlu Select contour Di kotak Selected contour ini Pertama kita klik Contour yang Tengah ini Kita klik Kemudian di sini Blind kita ubah Menjadi mid plane Kemudian di sini Depthnya kita isi 11 mili Kemudian kita klik OK Nah hasil Extrude nya Seperti ini Kemudian kita klik Extrude boss Lagi Di sini Design tree Kita expand Kita expand Lagi di Extrude boss 1 Kemudian kita klik Sketch nya Nah sekarang Kita klik Contour yang ini Nah Seperti ini Kemudian Blind Di sini kita ubah Menjadi mid plane Kemudian Di sini Depthnya kita isi 18 mili Ketik 18 Enter Kemudian kita klik OK Nah hasilnya Seperti ini Sekarang kita klik Extrude Satu kali lagi Extrude boss Kemudian kita klik Sketch 1 Kemudian di sini Selected contour Kita klik Contour yang ini Nah seperti ini Kemudian di sini Blind kita ubah Menjadi mid plane Depth nya kita isi 25 mili Kemudian kita klik OK Nah hasilnya Seperti ini Kemudian kita klik Face ini Kita pilih normal To Kita klik lagi Kita pilih sketch Sekarang kita Offset entities Di sini Jarak offset nya 4 mili Kita offset garis ini Ke dalam Kemudian kita offset lagi Garis ini Ke atas Nah seperti ini Selanjutnya kita Kita buat Circle lagi Menggunakan metode Perimeter circle Titik awalnya Kita klik di garis yang atas Titik keduanya Kita klik di garis yang bawah Titik ketiganya Kita klik sembarang saja Kita buat juga Di sebelah kanan Seperti ini Kemudian kita Trim entities Kita potong Garis yang tidak Kita gunakan Seperti ini Nah Kemudian kita Beri dimensi Menggunakan Smart dimension Jarak titik center Di sini Terhadap titik ini 40 mili Kemudian jarak Titik center Di sini Terhadap titik center Di sini 60 mili Atau 65 Supaya lebih panjang Nah seperti ini Kemudian kita klik Fitur Extrude cut Di sini Kedalaman Extrude cut nya 2,5 mili Ketik 2,5 Enter Kemudian kita klik OK Kemudian kita klik Mirror Di sini mirror face Atau plane nya Kita pilih Front plane Kemudian Fitur To mirror nya Kita klik Extrude cut Nah Preview nya Seperti ini Kemudian kita klik OK Jadi Slope ini ada Di sebelah Kanan dan kiri Seperti ini Sudah kita mirror Sekarang kita buat Lubang baut Kita klik face ini Kita pilih normal To Kita klik lagi Kita pilih sketch Sekarang kita buat Garis bantu Menggunakan center line Kita mulai dari Midpoint di sini Sampai ke Midpoint di bawahnya Kemudian kita Buat satu lagi Dari midpoint di sini Sampai midpoint di bawahnya Sekarang kita buat Circle Menggunakan Metode circle biasa Kita mulai dari Midpoint di sini Midpoint garis bantu ya Di sini juga Kemudian kita beri Dimensi menggunakan Smart dimension Diameternya 5mm Yang bawah juga 5mm Kemudian kita klik Fitur Extrude cut Di sini Blind kita ubah Menjadi Draw all Kemudian kita klik OK Nah hasilnya Lingkaran tadi Menjadi lubang Sekarang kita buat Fillet Kita klik perintah Fillet Radiusnya di sini Kita isi 0,5 Kemudian item Stufilletnya Kita klik Face ini Face ini Kemudian Face ini Kemudian kita balik Kita klik Face ini Dan Face ini Teman-teman bisa Tambahkan untuk Edge yang lain Di sini saya contohkan Seperti itu saja Kemudian kita klik OK Nah hasilnya Seperti ini Sekarang kita Save Kita beri nama Connecting Route Kemudian Enter Sekarang kita Gambar part selanjutnya Kita klik New Kemudian kita pilih Part Kita klik Frontline Kemudian pilih Sketch Sekarang kita Gambar Route Cup Atau Pasangannya Connecting Route Kita buat Circle Kita beri Dimensi Diameternya 35mm Kemudian kita Offset Ini 35mm Tadi ya Kemudian kita Offset Offsetnya 4mm Ketik 4 Enter Kita offset Keluar Nah seperti ini Kemudian kita Buat Garis Menggunakan Perintah Line Kita mulai Dari Kuadran Yang kiri Kemudian Ke bawah Kemudian Kembali Ke lingkaran Yang luar Nah Jika kita Klik Garis ini Ada Relasi Tangent Kita klik Kanan Di relasi Tangent Disini Kita delete Saja Supaya Garis ini Bisa kita Geser Ke atas Dan ke bawah Kemudian kita Buat juga Di sebelah Kanan Kita mulai Dari Kuadran Lingkaran Yang dalam Kita buat Garis lurus Ke kanan Ke bawah Kemudian Kembali Ke lingkaran Yang luar Nah Seperti ini Kemudian Kita beri Dimensi Menggunakan Smart Dimension Panjang Garis ini 11 Mill Yang ini Juga 11 Mill Kemudian Garis ini 15 Mill Yang ini Juga 15 Mill Kemudian Kita trim Entities Kita potong Garis lingkaran Yang atas Sisanya Seperti Ini Oke Sekarang Kita klik Fitur Extrude Boss Nah Sama Seperti Tadi Karena Disini Banyak Contour Kita Perlu Select Contour Disini Selected Contour Kita Expand Pertama Kita Extrude Contour Yang ini Kemudian Disini Kita Hapus Soundrink Dari Tin Fitur Kemudian Disini Blind Kita Ubah Menjadi Mid Blind Depth Disini Kita Isi 25 Mill Preview Seperti Ini Kemudian Kita Klik OK Kemudian Kita Extrude Lagi Kita Expand Design Tree Kita Expand Lagi Extrude Boss Kemudian Kita Klik Sketch Nah Disini Kita Select Contour Lagi Kita Expand Selected Contour Kemudian Kita Klik Contour Yang ini Dan Ini Kemudian Disini Kita Hapus Soundrink Dari Tin Fitur Kemudian Disini Blind Kita Ubah Menjadi Mid Blind Disini Depth Kita Isi 11 Mili Ketik 11 Enter Kemudian Kita Klik OK Nah Hasilnya Seperti Ini Sekarang Kita Klik Face Ini Kita Pilih Normal To Kita Klik Lagi Kita Pilih Sketch Kita Buat Garis Bantu Menggunakan Center Line Kita Buat Dari Mid Point Disini Sampai Mid Point Disini Kemudian Kita Buat Center Line Lagi Dari Mid Point Disini Sampai Mid Point Disini Kemudian Kita Buat Circle Dari Mid Mid Point Dari Garis Bantu Seperti Ini Kemudian Kita Beri Dimensi Menggunakan Smart Dimension Diameternya 5 Millie Yang Ini Juga 5 Millie Kemudian Kita Klik Fitur Extrude Cut Disini Blind Kita Ubah Menjadi Drug All Kemudian Kita Klik OK Nah Seperti Ini Sekarang Kita Buat Fillet Kita Klik Perintah Fillet Radius Disini 0,5 Kemudian Item Stuf Fillet Kita Klik Face Ini Face Ini Dan Face Ini Kemudian Kita Balik Kita Pilih Face Ini Juga Kemudian Face Ini Nah Saya Contohkan Seperti Ini Saja Kemudian Kita Klik OK Ini Road Cup Sudah Jadi Kemudian Kita Save Kita Beri Nama Road Cup Enter Sekarang Kita Buat Part Yang Terakhir Yaitu Crank Shift Kita Klik New Kemudian Kita Pilih Part Kita Akan Gambar Crank Shift Dari Pandangan Kanan Jadi Kita Klik Right Plane Kemudian Sketch Pertama Kita Buat Circle Diameter 45 Mill Kemudian Kita Klik Fitur Extrude Boss Kita Extrude Disini 60 Mill Kemudian Kita Klik OK Setelah Itu Kita Klik Face Ini Kita Pilih Normal To Kita Klik Lagi Kita Pilih Sketch Sekarang Kita Buat Circle Dari Titik Center Disini Kita Beri Dimensi Menggunakan Smart Dimension Diameternya 150 Nah Seperti Ini Kemudian Kita Buat Garis Bantu Menggunakan Center Line Kita Buat Garis Bantu Dari Titik Ini Lurus Ke Kiri Seperti Ini Atau Ke Kanan Juga Boleh Kemudian Kita Buat Garis Menggunakan Perintah Line Dari Lingkaran Yang Besar Ini Ke Titik Center Kemudian Ke Lingkaran Besar Lagi Kurang Lebih Seperti Ini Kemudian Kita Beri Dimensi Menggunakan Smart Dimension Kita Beri Dimensi Angular Antara Garis Bantu Terhadap Garis Ini Disini Sudutnya 8 Derajat Di Di Sebelah Kanan 8 Derajat Nah Seperti Ini Kemudian Kita Trim Entities Kita Potong Sisa Lingkaran Yang Bagian Atas Jadi Sisanya Hanya Seperti Ini Kemudian Kita Buat Garis Bantu Lagi Menggunakan Perintah Center Line Kita Buat Dari Titik Center Lurus Ke Atas Kemudian Kita Buat Circle Dari Endpoint Garis Bantu Ini Kita Beri Dimensi Menggunakan Smart Dimension Panjang Garis Bantu Ini 35 Mili Diameter Circle Ini 65 Mili Nah Seperti Ini Kemudian Kita Buat Garis Menggunakan Perintah Line Kita Mulai Dari Garis Ini Kemudian Kita Sambung Ke Lingkaran Yang Diameter 65 Pastikan Ada Relasi Tangent Nah Seperti Ini Jika Kita Klik Ada Relasi Tangent Disini Supaya Pertemuannya Smooth Kita Buat Juga Di Sebelah Kanan Seperti Ini Kita Cari Relasi Tangent Nah Seperti Ini Kemudian Kita Beri Dimensi Menggunakan Smart Dimension Endpoint Garis Garis Disini Terhadap Titik Center Jarak 45 Mili Yang Kanan Juga 45 Mili Kemudian Kita Trim Garis Yang Tidak Kita Gunakan Seperti Ini Kemudian Kita Buat Fillet Radius 10 Mili Entities To Fillet Kita Klik Titik Disini Dan Disini Disini Juga Nah Seperti Ini Kemudian Kita Klik OK Nah Disini Garisnya Masih Biru Atau Under Defined Supaya Menjadi Hitam Supaya Full Defined Kita Beri Dimensi Menggunakan Smart Dimension Antara Titik Ini Terhadap Titik Center Kita Biarkan Saja Dimensinya Seperti Ini Tidak Usah Kita Ubah Ini Hanya Supaya Garisnya Full Defined Supaya Tidak Bisa Bergeser Nah Seperti Ini Setelah Semua Garisnya Hitam Atau Fully Defined Kemudian Kita Klik Fitur Extrude Boss Kita Extrude 18mm Ketik 18 Enter Kemudian Kita Klik OK Sekarang Kita Klik Face Ini Kita Pilih Sketch Kita Buat Circle Disini Diameternya 35mm Ketik 35mm Enter Kemudian Kita Beri Relasi Antara Circle Ini Tahan Tombol Control Dan Tepian Bagian Atasnya Kemudian Kita Beri Relasi Consentric Kemudian Kita Klik OK Nah Hasilnya Seperti Ini Jadi Ada Relasi Consentric Seperti Ini Kemudian Kita Klik Fitur Extrude Boss Disini Depth Kita Isi 30 Atau Kita Extrude Sepanjang 30mm Kemudian Kita Klik OK Selanjutnya Kita Klik Face Disini Kita Pilih Sketch Sekarang Kita Klik Perintah Offset Entities Kita Offset Tepian Disini Tepi Face Ini Yang Berbentuk Lingkaran Kita Offset Keluar 10mm Kemudian Kita Offset Lagi 10mm Tepian Face Ini Atau Lingkarannya Kita Offset Keluar Nah Hasil Offset Atau Berada Di Sketch Disini Seperti Ini Kita Ubah View Ke Front Maksudnya Right Seperti Ini Supaya Menghadap Lurus Ke Kita Kemudian Kita Buat Garis Dari Lingkaran Yang Bawah Ke Lingkaran Yang Atas Atau Bisa Juga Dari Yang Atas Ke Bawah Sama Saja Kemudian Pastikan Di Ujung Garis Ini Terdapat Relasi Tangent Nah Ini Yang Atas Tidak Ada Cara Menambahkannya Kita Klik Garis Ini Tahan Tombol Control Klik Lingkaran Ini Kita Beri Relasi Tangent Yang Sebelah Kanan Juga Ini Sudah Ada Tangent Di Atas Dan Di Bawah Kemudian Kita Trim Entities Kita Potong Garis Bagian Dalamnya Seperti Ini Kemudian Kita Klik Fitur Extrude Boss Kita Extrude Disini 18 Mili Ketik 18 Enter Kemudian Kita Klik OK Kemudian Sekarang Kita Klik Face Disini Kita Pilih Sketch Kita Klik Tepi Face Ini Kita Convert Entities Maka Disini Hasil Convert Nya Akan Nempel Di Face Ini Face Yang Kita Buat Sketch Kemudian Kita Klik Fitur Extrude Boss Kita Extrude 30 Mili Seperti Ini Kemudian Kita Klik OK Selanjutnya Kita Klik Face Ini Kita Pilih Sketch Kemudian Kita Klik Face Ini Kita Pilih Convert Entities Kemudian Kemudian Sketch Ini Hasil Convert Ini Kita Klik Kemudian Kita Klik Perintah Rotate Entities Kemudian Kita Fokus Ke Kotak Dialog Bagian Kiri Disini Kita Hapus Centering Dari Keep Relation Kemudian Disini Center Of Rotation Kita Klik Detik Center Disini Kemudian Disini Anglenya Kita Isi 180 Derajat Jadi Dia Akan Berbalik Ke Bawah Arahnya Kemudian Kita Klik OK Nah Disini Garisnya Biru Supaya Garisnya Menjadi Hitam Atau Fully Defined Kita Klik Sketch Ini Kemudian Kita Klik Make Fixed Nah Sekarang Ada Relasi Fix Disini Kemudian Kita Klik Fitur Extrude Boss Kita Extrude 18 Mill Kemudian Kita Klik OK Nah Hasilnya Seperti Ini Kemudian Kita Klik Face Ini Kita Pilih Sketch Kita Buat Circle Bebas Ya Seperti Ini Nanti Akan Kita Center Menggunakan Relasi Concentric Kita Beri Dimensi Menggunakan Smart Dimension Diameternya 35 Mill Kemudian Kita Beri Relasi Circle Ini Terhadap Tepi Di Bawahnya Kita Beri Relasi Make Concentric Jadi Posisinya Akan Menyesuaikan Seperti Ini Kemudian Kita Klik Fitur Extrude Boss Kita Extrude 30 Mill Ketik 30 Enter Kemudian Kita Klik OK Nah Sampai Disini Hasilnya Seperti Ini Kemudian Kita Klik Face Ini Kita Pilih Sketch Kemudian Kita Klik Face Ini Kita Klik Convert Entities Nah Kemudian Sketch Ini Kita Rotate Supaya Arahnya Berbalik 180 Derajat Caranya Seperti Tadi Kita Klik Sketch Ini Kemudian Kita Aktifkan Perintah Rotate Entities Disini Kita Hapus Conring Dari Keep Relation Kemudian Center Rotation Kita Klik Titik Disini Kemudian Disini Anglenya Kita Isi 180 Enter Kemudian Kita Klik OK Nah Hasilnya Seperti Ini Supaya Posisinya Tidak Berubah Kita Klik Kita Beri Relasi Make Fixed Atau Bisa Juga Dari Sini Kita Klik Fix Kemudian OK Jadi Disini Akan Ada Relasi Fixed Di Semua Garis Kemudian Kita Klik Fitur Extrude Post Kita Extrude 18 Mili Ketik 18 Enter Kemudian Kita Klik OK Selanjutnya Kita Klik Face Ini Kita Pilih Sketch Kemudian Kita Klik Lingkaran Tepi Face Disini Kita Convert Entities Maka Hasil Convert Nya Akan Berada Disini Kemudian Kita Klik Fitur Extrude Boss Sekarang Kita Extrude 15 Mili Saja Ketik 15 Enter Kemudian Kita Klik OK Nah Sampai Disini Hasilnya Seperti Ini Sekarang Kita Klik Front Plane Seperti Ini Atau Bisa Kita Klik Kanan Di Front Plane Kita Pilih Normal To Begitu Seperti Ini Sekarang Kita Buat Semper Manual Caranya Kita Klik Kanan Di Front Plane Pilih Sketch Jadi Kita Buat Sketch Di Front Plane Kemudian Kita Buat Garis Menggunakan Perintah Line Kita Buat Garis Seperti Ini Kita Mulai Dari Midpoint Disini Sampai Endpoint Disini Kemudian Lurus Keatas Ke sudut Kemudian Kembali Ke titik Midpoint Kemudian Kita Buat Juga Di Sebelah Sini Kita Mulai Dari Midpoint Lurus Ke kanan Sampai Sudut Kemudian Ke bawah Sampai Endpoint Disini Kemudian Kita Kembali Ke titik Awal Kita Buat Juga Disini Dari Midpoint Lurus Ke kanan Sampai Kesudut Kemudian Ke bawah Kemudian Kembali Ke titik Awal Kemudian Kita Buat Juga Di Bagian Bawah Disini Kita Mulai Dari Midpoint Lurus Ke kanan Ke atas Sampai Ketitik Disini Kembali Ketitik Awal Disini Juga Seperti Ini Kemudian Satu Lagi Disini Nah Seperti Ini Kemudian Kita Klik Fitur Extrude Cut Disini Blind Kita Menjadi Draw All Bot Kemudian Kita Klik OK Nah Hasilnya Seperti Ini Sekarang Kita Buat Fillet Kita Klik Perintah Fillet Radiusnya Disini Kita Isi 2 Ketik 2 Enter Item To Fillet Kita Klik Face Disini Dan Face Disini Jadi Atas Bawah Supaya Semuanya Kena Seperti Ini Kemudian Kita Klik OK Nah Hasilnya Seperti Ini Sekarang Kita Klik Perintah Mirror Mirror Face Atau Plainnya Kita Klik Face Ini Kemudian Disini Kita Expand Body To Mirror Disini Body To Mirror Kita Klik Body Ini Kemudian Kita Klik OK Nah Hasilnya Seperti Ini Untuk Crank Save Seperti Ini Saja Kita Save Kita Beri Nama Crank Save Kemudian Enter Sekarang Kita Assembly Kita Klik New Kemudian Kita Pilih Assembly Pertama Kita Close Begin Assembly Disini Kemudian Kita Buat Sketch Terlebih Dahulu Dari Front Line Kita Klik Front Line Pilih Sketch Kita Buat Garis Bantu Menggunakan Center Line Kita Mulai Dari Titik Disini Lurus Kekiri Seperti Ini Ini Untuk Membantu Proses Assembly Nantinya Kemudian Exit Sketch Sekarang Kita Insert Komponen Pertama Kita Masukkan Crank Shove Ke Layar Kemudian Karena Crank Shove Ini Part Pertama Yang Masuk Layar Kerja Otomatis Dia Posisinya Fix Jadi Kita Klik Kanan Kita Pilih Float Supaya Crank Shove Ini Bisa Kita Geser Kemudian Kita Buat Matte Disini Matte Selection Kita Klik Face Disini Dan Garis Bantu Tipe Matte Concentric Kemudian Kita Klik OK Kemudian Kita Buat Matte Lagi Antara Face Ini Dengan Titik Disini Titik Endpoint Dari Garis Bantu Tipe Matte Coincident Kemudian Kita Klik OK Nah Sampai Disini Hasilnya Seperti Ini Kemudian Garis Bantu Ini Kita Klik Kanan Kita Pilih Hide Supaya Tidak Tampil Di Layar Kerja Sekarang Crank Shove Ini Sudah Bisa Kita Putar Kemudian Kita Masukkan Komponen Yang Lain Kita Klik Insert Komponen Kita Seleksi Semua Komponen Kecuali Crank Shove Kita Masukkan Ke Layar Kerja Seperti Ini Oke Kemudian Kita Putar Connecting Route Ini Klik Kanan Pilih Move With Triad Kita Putar Seperti Ini Supaya Mudah Diasembly Kemudian Piston Kita Klik Kanan Move With Triad Kita Putar Seperti Ini Oke Sekarang Kita Buat Matte Antara Lubang Connecting Route Pin Piston Dan Lubang Piston Caranya Kita Klik Matte Kita Aktifkan Multiple Matte Model Disini Common Referensinya Kita Klik Lubang Connecting Route Kemudian Komponen 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 Referensinya Kita Klik Face Luar Dari Pin Piston Dan Face Lubang Piston Tipe Matte Concentric Kemudian Kita Klik OK Nah Sampai Disini Tiga Part Ini Sudah Concentric Di Lubang Ini Tetapi Masih Bisa Kita Geser Sekarang Kita Nonaktifkan Multiple Matte Model Kita Expand Advanced Matte Kita Kemudian Disini Width Selection Kita Klik Face Kiri Dan Kanan Dari Connecting Route Face Yang Sama Ya Jika Kita Pilih Face Disini Ya Baliknya Posisinya Disini Jika Kita Klik Face Disini Ya Kita Balik Kemudian Kita Seleksi Disini Begitu Kemudian Tap Selection Sekarang Kita Klik Face Dari Pin Piston Kiri Dan Kanan Maka Pin Piston Akan Menyesuaikan Di Tengah Connecting Route Kemudian Kita Klik OK Kemudian Kita Klik Width Lagi Width Selection Kita Pilih Face Pin Piston Seperti Ini Kemudian Tip Selection Kita Klik Face Kanan Dan Kiri Dari Piston Kemudian Kita Klik OK Nah Hasilnya Seperti Ini Kemudian Kita Buat Matte Lagi Antara Lubang Connecting Route Dengan Lubang Route Cup Nah Seperti Ini Tipe Matte Concentric Kemudian Kita Klik OK Kemudian Kita Matte Juga Lubang Yang Kiri Dengan Lubang Route Cup Yang Kiri Tipe Matte Concentric Kemudian Kita Klik OK Nah Ini Masih Bisa Kita Geser Seperti Ini Kemudian Kita Matte Lagi Face Atas Dari Route Cup Dan Face Bawah Dari Connecting Route Kemudian Tipe Matte Coincident Kemudian Kita Klik OK Nah Sampai Disini Seperti Ini Sekarang Kita Buat Baut Menggunakan Solidwork Toolbox Caranya Kita Klik Design Library Disini Kemudian Kita Expand Toolbox Jika Di Solidwork Tidak Ada Toolbox Cara Menambahkannya Kita Klik Dropdown Disini Pilih Add-in Kemudian Contreng Solidworks Toolbox Library Oke Kita Lanjut Kita Klik Design Library Disini Kita Expand Toolbox Kemudian Kita Pilih Ansimetrik Kita Bisa Klik Ansimetrik Dari Folder Ini Atau Dari Sini Sama Saja Disini Saya Contohkan Klik Folder Disini Kemudian Kita Klik Folder Bolt And Screw Kemudian Kita Pilih Mesin Screw Kemudian Kita Pilih Hex Flank Screw Kita Drag And Drop Ke Lubang Baut Disini Sampai Posisinya Pas Setelah Pas Kita Lepas Mouse Kemudian Kita Atur Properties Disini Size Kita Ubah Menjadi M5 Karena Lubang Baut Diameter 5 Tadi Kemudian Length Kita Ubah Ke 30 Mill Supaya Baut Panjang Kemudian Kita Klik OK Nah Setelah Kita Klik OK Akan Ada Baut Yang Sama Nempel Di Kursor Nah Baut Kedua Ini Kita Klik Di Lubang Ini Kita Posisikan Seperti Ini Kita Klik Nah Baut Yang Ketiga Karena Tidak Kita Butuhkan Kita Klik Cancel Di Sini Jadi Kita Buat Dua Baut Saja Kemudian Kita Putar Lagi Seperti Ini Disini Harusnya Ada Snap Ring Untuk Mengunci Pin Piston Kita Buat Juga Menggunakan Solid Work Toolbox Kita Klik Design Library Disini Kemudian Kita Pilih Yang Retaining Rings Kita Pilih Yang Internal Kemudian Kita Drag And Drop Ke Groove Snap Ring Disini Kemudian Kita Lepas Setelah Posisinya Pas Disini Properties Kita Ubah Bore Diameternya Kita Ubah Menjadi 18 Millie Kemudian Kita Klik OK Kemudian Snap Ring Selanjutnya Kita Klik Atau Kita Posisikan Disini Nah Seperti Ini Kemudian Kita Cancel Karena Kita Butuh Dua Saja Oke Kemudian Kita Copy Assembly Piston Pin Piston Connecting Route Dan Route Cup Ini Kita Copy Menjadi Empat Caranya Disini Kita Seleksi Semua Part Kecuali Crank Shave Kemudian Kita Drag Salah Satu Part Kemudian Kita Drop Di Layar Kerja Jadi Caranya Tahan Tombol Control Drag Salah Satu Part Kita Lepaskan Di Layar Kerja Seperti Ini Oke Jadi Kita Punya Empat Assembly Piston Dan Connecting Route Sekarang Kita Buat Matte Kita Klik Perintah Matte Kita Aktifkan Multiple Matte Mode Disini Common Referensinya Kita Klik Salah Satu Poros Dari Crank Shave Kita Klik Disini Kemudian Komponen Referensinya Kita Klik Lubang Dari Connecting Route Seperti Ini Dan Ini Cukup Dua Saja Tipe Matte Concentric Kemudian Kita Klik OK Selanjutnya Disini Common Referensi Kita Klik Salah Satu Poros Dari Crank Shave Yang Bawah Kemudian Komponen Referensinya Kita Klik Lubang Connecting Route Yang Tadi Belum Kita Seleksi Seperti Ini Tipe Matte Concentric Kemudian Kita Klik OK Jadi Ada Dua Piston Di Atas Dua Piston Di Bawah Begitu Sekarang Kita Nonaktifkan Multiple Matte Mode Kemudian Kita Expand Advanced Matte Kita Pilih Yang Width Nah Disini Width Selection Yang pertama Kita Klik Face Disini Dan Face Disini Kemudian Type Selection Kita Klik Face Dari Connecting Route Yang Atas Ini Dan Disini Nah Nanti Connecting Route Nanti Nanti Connecting Routenya Kemudian Kita Klik OK Kita Klik Width Lagi Width Selection Sekarang Kita Klik Disini Dan Disini Kemudian Type Selection Kita Klik Face Dari Connecting Route Yang Atas Kita Klik Device Ini Dan Device Baliknya Seperti Ini Kemudian Kita Klik OK Kemudian Kita Klik Width Lagi Sekarang Kita Klik Device Disini Dan Face Disini Kemudian Type Selection Kita Klik Face Dari Connecting Route Yang Ini Dan Ini Kemudian Kita Klik OK Sekarang Kita Pilih Width Lagi Width Selection Sekarang Kita Klik Device Disini Dan Disini Kemudian Type Selection Kita Klik Face Connecting Route Disini Dan Disini Nah Sekarang Semua Connecting Route Sudah Terpasang Di Crankshaft Seperti Ini Tapi Pistonnya Masih Bisa Miring Seperti Ini Nah Supaya Pistonnya Tidak Bisa Miring Sekarang Kita Matte Lagi Kita Pilih Standard Matte Tipe Matte Coincident Kemudian Kita Aktifkan Multiple Matte Mode Common Referensinya Kita Klik Front Line Dari Layar Kerja Jadi Kita Expand Sentry Kita Pilih Front Plane Kemudian Komponen Referensinya Kita Klik Front Plane Dari Piston Caranya Kita Expand Part Piston Disini Kita Pilih Front Plane Maka Front Plane Dari Piston Akan Menempel Dengan Front Plane Layar Kerja Tipe Matte Coincident Tadi Sudah Kita Pilih Di Awal Kemudian Piston 2 Juga Kita Expand Kita Pilih Front Plane Kemudian Lanjut Ke Piston 3 Kita Pilih Front Plane Kemudian Yang Terakhir Piston 4 Kita Pilih Front Plane Kemudian Kita Klik OK OK Nah Sekarang Semuanya Sudah Kita Matte Hasilnya Seperti Ini Oke Sekarang Kita Ubah View Ke Front Supaya Lebih Bagus Kita Bisa Tambahkan Appearance Disini Kita Klik Appearance Kita Expand Appearance Kita Pilih Yang Metal Kemudian Kita Klik Steel Nah Disini Bebas Sebenernya Disini Saya Contohkan Saya Pilih Brushed Steel Kita Tarik Ke Piston Kemudian Kita Tarik Juga Ke Crank Shift Kemudian Untuk Connecting Root Kita Pilih Yang Matte Steel Nah Seperti Ini Oke Ini Bebas Tidak Harus Kemudian Kita Klik View Ke Front Kita Luruskan Seperti Ini Kemudian Kita Zoom Seperti Ini Supaya Agak Besar Kemudian Kita Simpan View Ini Menjadi Custom View Kita Beri Nama Custom View Ini Misalnya View 1 Kemudian Kita Putar Part Seperti Ini Kurang Lebih Sampai Seperti Ini Kemudian Kita Save View Ini Menjadi Custom View Kita Beri Nama View 2 Kemudian Kita Klik OK Sekarang Kita Buat Animasi Kita Klik Motion Study Kita Expand Motion Study Manager Disini Kemudian Kita Tambahkan Motor Kita Klik Motor Kita Klik Di Poros Crankshaft Disini Kemudian Disini Speed Kita Isi 30 RPM Kemudian Kita Klik OK Disini K Ini Kita Tarik Sampai Ke 10 Detik Nah Kemudian Disini View Orientation Disini Kita Klik Kanan Kita Pilih View Orientation Kita Pilih View 1 Nah Seperti Ini Kemudian Di 2 Detik Disini Kita Klik Kemudian Kita Klik Kanan Kita Pilih View Orientation View 1 Kemudian Di Kurang Lebih 4 Detik Disini Kita Klik Kemudian Kemudian Kita Klik Kanan Kita Ubah View Orientation Ke View 2 Jadi Nanti Antara 2 Detik Dan 4 Detik View Berubah Kemudian Di Kurang Lebih 7 Detik Disini Kita Klik Kita Klik Kanan Kita Tambahkan View View 2 Kemudian Di 9 Detik Disini Kita Klik Kita Klik Kanan View Kita Ubah Ke View 1 Lagi Jadi Antara 7 Detik Dan 9 Detik View Kembali Ke View 1 Oke Sekarang Bisa Kita Play Hasilnya Seperti Ini Kemudian Supaya Gerakannya Selalu Mengulang Disini Playback Modenya Kita Pilih Yang Loop Jadi Setelah Gerakannya Selesai Dia Akan Otomatis Mengulang Dari Awal Jadi Gerakannya Tidak Akan Berhenti Seperti Ini Oke Kurang Lebih Seperti Itu Tutorial Cara Menggambar Assembly Dan Membuat Animasi Sederhana Dari Crankshaft Piston Dan Connecting Root Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Bagi Kalian Yang Belum Subscribe Jika Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Terima Kasih Buat Kalian Semua Yang Mengikuti Mater Ini Sampai Akhir Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai Sampai